Oke, semangat datang lagi di channel terheboh, terlengkap dan terupdate tentunya mengenai review elektronik dan peralatan rumah tangga Tanyati Arta Bali TV Jadi di video kali ini kita akan mereview antara perbedaan atau perbedaan antara MHCM 40D dan MHCM 60D Ini merupakan speaker dari Sony Kita bisa lihat tampilannya, tidak ada berbeda, kita akan ulas di videonya Kita lihat tampilannya Yang paling jelas sih kelihatannya dari segi besarnya ya Jelas, MHCM 60D lebih besar dibanding MHCM 40D Oke, bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa di subscribe, like dan di share tentunya ya Tanya di Arta Bali TV Oke Kita start ke penjelasan pertama ya Yang pertama, kita bisa lihat dari playernya Playernya sama teman-teman ya Dari bahan bodinya juga sama Oke, pasti lebih tebal ya Yang paling jelas kelihatannya itu adalah lampunya Nah, ini untuk seri 60D Dia sudah ada lampu Baik di playernya Dan speaker-nya Sedangkan untuk seri 40D Dia tidak terdapat lampu teman-teman ya Kita bisa lihat Tidak ada lampu Ini kita lihat tampilannya Layar sama, tapi dia tidak ada lampunya Nah, sip Setelah itu yang kedua Untuk seri MHCM 60D Kalian bisa lihat dari segi twitternya Jadi, twitter itu untuk tambahan speaker Jadi, selain woofer Ada twitter Nah, ini twitternya untuk MHCM 60D Kalian bisa lihat ya Setelah itu untuk yang 40D Dia tidak terdapat woofernya Jadi, kalian bisa lihat di tengah ini ya Ini tidak ada woofer Eh, twitternya Twitter tidak ada ya Tidak bisa Ini Oke, jadi kita bisa simpulkan Yang pertama itu Tidak terdapat lampu tambahan Like-nya Dan tidak terdapat woofer Di MHCM 40D Sedangkan di MHCM 60D Ada twitter dan lampu Tambahan Baik di player dan woofernya Ini dia tampilannya ya Misal lihat Sip Oke Sekarang penjelasan yang ketiga Yang paling jelas dari segi Selisih bentuknya Dan besarnya ya Di MHCM 40D Dia speaker woofernya Dia panjangnya segini Sedangkan yang di 60D Dia lebih panjang lagi ya Nah, ini untuk dimensi besar Speakernya Setelah itu Untuk player Untuk seri 40D dan 60D Kurang lebih hampir sama Tidak begitu banyak perbedaan Kalian bisa lihat Nah, yang bikin beda itu Cuman di woofernya Itu untuk perbedaan yang ketiga Sip Kita bisa lihat Oke Dari segi micnya Di playernya juga sama Tidak ada perbedaan Sama sekali Coba kita lihat Nah, dari segi playernya Kita bisa lihat Semua sama Tidak ada perbedaan Nah, kita lihat Ini itu yang seri MHCM 40D Dan ini MHCM 60D Tidak ada bedanya Sama sekali ya Semua spesifikasi Pengaturannya Semua sama Micnya ada 2 USBnya ada 1 Di sini juga sama Micnya ada 2 USBnya juga 1 Tidak ada bedanya Sip Oke, sekarang kita masuk ke bagian belakangnya Nah, kita masuk ke pengaturan bagian belakangnya Atau port bagian belakangnya Kalau di MHCM 40D Dia cuma ada HDMI Kabel merah Untuk woofernya 2.1 Dan kabel antena Sedangkan ini Untuk MHCM 60D Di bagian belakangnya Dia ada lumayan banyak Untuk colokan kabel Ini bisa dilihat Ini untuk speaker light Nah, jadi ini untuk lampunya Yang ada di sini Lampunya ada 2 Ini sama Ada antena juga Ada colokan 2.1 Ada HDMI Dan ini yang putih Ini untuk Twitter Nah, ini untuk mid twitternya Jadi untuk ini ya Teman-teman ya Ini Sedangkan yang 40D Tidak isi teman-teman ya Jadi dia kosong Nah, jadi colokannya Cuma 2 aja Untuk woofer aja Tidak ada lampu Dan untuk twitternya Setelah itu Sama Ini ada yang merahnya Untuk kabel woofernya Jadi woofer itu Untuk speakernya Yang gede ini teman-teman Yang gede ini Yang gede Ini woofer Ini twitter Kalau ini woofer Tidak ada twitternya Yang seri 40D Oke Dan di bawahnya lanjut Di sini ada Kabel power Ini power teman-teman ya Kalian bisa lihat Oke Sisanya semua sama Jadi tiga perbedaan Teman-teman ya Jadi mungkin Kelebihannya Tunggu-tunggu Oke Jadi mungkin Dari sisi suara Yang seri MHCM60D ini Lebih bagus Karena dia sudah Ketapa twitter Jadi twitter itu Bukan untuk memperkeras suara Ya Dia untuk memperhalus Jadi membantu Tekanan suara bassnya Agar lebih halus Sedangkan MHCM40D Belum isi Itu saja Jadi kesimpulan Untuk video kali ini Perbedaan antara MHCM40D dan 60D Yang pertama Dari segi lampu Twitter Dan tampilan besar Kecilnya saja Sama Kualitas suaranya MHCM60D Lebih unggul Karena terdapat Twitter Dan dipercantik Dengan lampu Lampunya Oke Untuk selisih harga Ya harga ya Untuk yang 40D MHCM40D Dia dikisaran harga 4,3 Sedangkan Untuk MHCM60D Dia dikisaran harga Hampir 5 juta 4,999 Jadi selisih harga Sekitar 600 ribu Teman-teman ya Jadi kalian bisa Kelebihan Lagi 600 ribu Itu Dia kelebihannya MHCM60D Ini Ada lampu Plus Twitternya Seja sih Poinnya Untuk penjelasan Perbedaan antara MHCM40D Dan MHCM60D Ada kakas ya Teman-teman Jadi dia udah Kualitasnya Hampir sama Contoh bedaannya Dia kelebihannya Cuma itu aja Oke Apakah worth it 600 ribu Kalian dapat lampu Dan Twitter Ini dari Pemutusan dari kalian Sip Dan sekedar info Untuk semua Barang-barang Kita review Kita disupport oleh Toco Grand Bumi Mas Elektronik Dan furniture Di Bali Sip Untuk link Pembelian Kalian bisa Cek di bawah Ya Sip Dan buka Sip Thank you Terima kasih Untuk review kali ini Saya ucapkan Dari Arta Bali TV Jangan lupa Di like Subscribe Dan di komen Teman-teman Thank you Nya